selamat menikmati oke teman-teman ini dia plastiknya di dalamnya ada box Boya M1DM ini hanya untuk memperhatikan kepada teman-teman kalau saya belinya di bintang yang saya kita buka nah ini dia boxnya Boya M1DM di sini ada tertulis Dual Omnidirectional Lavalier Mic dan di atas itu ada semacam barcode ini barcode sebetulnya untuk mengecek apakah barang ini asli atau tidak jadi teman-teman tinggal scratching di bagian sini terus masukkan ke website-nya itu nomor yang muncul tapi sebelum itu teman-teman saya beli Boya M1DM ini di bintang jadi di sini tertera harganya Rp120.000 padahal beberapa bulan yang lalu kurang lebih 3 bulan yang lalu saya cek di internet itu saya cek di toko online harganya Rp300.000 bahkan juga beberapa toko online sekarang di bulan Desember ini masih harga Rp300.000 tapi ketika saya jalan-jalan ke bintang dan tiba-tiba saya lihat mic ini Boya M1DM ini harganya Rp120.000 akhirnya saya pilih dan saya beli sebetulnya ini harganya juga beda sedikit kayaknya beda Rp2.000 ya dengan Boya M1 saja M1 itu satu mic saja dan ini M1DM dual mic nah kurang lebih seperti ini tampilan depannya teman-teman jadi ada 2 gambar 2 mic dan ini ada baterai drumnya nanti kita cek terus di bagian bawah ada compatible width ada ponsel ada iPad kamera saya kurang tahu ini gambar apa ya mungkin CCTV atau apa kurang lebih seperti itu bagian depannya samping kanan namanya by M1DM dual omnidirectional atau valier mic disini ada label yang dipasang oleh toko bintang ini juga ada bagian bawah seperti ini bagian atas seperti ini bagian belakang bagian belakang ada ada fiturnya sih ada design by smartphone SLR camcorder audio recorder sama yang lain terus yang kedua ada omnidirectional terus excellent for interviews jadi ini bagus untuk wawancara teman-teman misalnya ada teman-teman mau buat konten nih konten apa gitu yang wawancara teman-teman bisa gunakan ininya mic ini terus infrosensitifitas banyak sih include carrying poich jadi ada poichnya juga gitu nah disini ada spesifikasinya kabelnya itu 4 meter terus beratnya kurang lebih 68 gram dan yang lain teman-teman silahkan cek disini disini dibawah ada nama perusahaan nama boya terus disini ada barcode nya oke seperti itu langsung saja kita buka ini waktu saya beli sebenarnya dibuka oleh penjualnya otomasikan apakah bagus apa istilahnya isinya kita cek langsung nah ini sudah oke kosong ini ada surat-surat pertama ini apa ini kartu garansi waranti garansi waranti card kita simpan terus ini ada apa ya ini ada boya MDM oh ini interaksyional manualnya jadi ini buku manual panduan manualnya teman-teman sebenarnya bisa membaca disini dan ini harus di dalam bahasa inggris deskripsinya bagian-bagian mic nya lalu cara pasangnya disini juga ada ini sebenarnya bagus hampir semua produk sih sebenarnya dicantumkan intruksional manualnya langsung saja kita buka apa saja sih di dalam pouch ini pouch nya lumayan bagus sih lembut dan ya kuat secara tekstur sih agak kuat sih kelihatannya wow ini sebenarnya sudah dibuka tadi waktu di toko nya untuk diperiksa jadi kurang lebih seperti ini tapi isinya ya kurang lebih seperti ini 4 meter jadi disini ada mic nya ini ada mic nya kelihatan gak nah ini dia mic nya ini belum ada busanya jadi dia pengikatnya juga bagus sih tekstur pengikatnya bagus nah nah setelah itu disini ada kabel jack colokan jack nya kabel colokan jack nya ini kurang lebih ya 3,5 mm dan dia sudah 4 ini ya sudah 4 jadi tidak lagi pakai audio speaker nah disini ada tempatnya teman-teman akan memasang baterai nya nah ini jadi kita tinggal masukkan baterai nya disini terus disini ada merek nya disini nanti bagian sini ada ada saklar nya fokus fokus gak itu ada saklar nya saya tunggu fokus nah ini sudah fokus jadi ada kamera ada untuk smartphone nah ini dia ini kamera naik ke atas ini untuk smartphone turun ke bawah ya kurang lebih seperti itu lalu ini ada poch nya ada apa plastik-plastik nya kita lihat apa saja kita buka nah ini ada baterai nya ada gabus-gabus kecil untuk mic nya terus ada colokan untuk jadi mic untuk amplifier atau juga bisa jadi apalagi saya kurang tahu ini namanya apa ini bisa ke tempat perekaman juga kalau ini penjepit dua-duanya ada oke kita simpan dulu penjepit nya kita masukkan baterai nya terus kita cek usahakan ini ya oke ini ngikut-ngikut sih oke ya kurang lebih itu isinya teman-teman sudah kita unboxing saya tidak mereview barangnya tapi saya mengunboxing saja untuk mengetahui apa sih isinya dan juga sekedar tambahan saya juga beli ini ini namanya audio splitter jadi untuk menyambungkan disini kalau misalnya saya pakainya di laptop bagi laptop yang hanya satu colokan headphone nya atau headset nya gitu oke kurang lebih seperti itu teman-teman ini harganya 120 ini harganya 20 ribu jadi teman-teman silahkan beli kalau misalnya teman-teman butuh kurang lebih begitu isinya dalam unboxing ini terima kasih sudah nonton sampai jumpa di unboxing selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati